Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah memiliki beberapa jenis RC Yang pastinya RC Drip, RC Monster, Boogie, atau RC Bot, bahkan RC Drone Nah, untuk review kali ini saya mau mengenalkan satu jenis unit RC yang sangat unik teman-teman ya Sangat unik, sangat bisa membantu Anda dalam mengisi waktu ruang Anda Dan yang pastinya ini sangat ramah kantong Yuk Selamat datang di channel Jakarta Hobi Saya Robi disini yang pastinya selalu memberikan referensi racun-racun terbaru Terupdate buat teman-teman pecinta RC semua yang ada di Indonesia ya Nah, jika selama ini informasi saya sangat membantu teman-teman dalam memilih RC Teman-teman bisa langsung subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita Video-video terbaru tentang RC yang akan dibahas di Jakarta Hobi Yuk Sebelumnya Seperti yang saya bilang di awal tadi Nah, remote-nya itu seperti ini RC unik apa? Kayak itu dia Dan Nah Ini deh teman-teman Ini adalah Huina 1562 Fire Factor Fire and Rescue Pemadam Kebakaran Oke Sedikit disini saya memberikan disclaimer bahwa ini adalah Mainan Diperuntukkan untuk 14 tahun ke atas So, jadi bukan buat anak-anak ya Karena Nggak mungkin anak-anak bisa mengendalikan atau mengoperasikan RC tersebut Melainkan ini hanya untuk kalangan dewasa Dan jika anak-anak ingin menggunakannya Harus dalam pengawasan orang tua Atau dibantu dengan orang tua dari anak tersebut ya So, kita langsung masuk ke pokok pembahasan dari Sekali lagi saya ulang Huina 1562 Fire Factor Jadi disama dengan seperti Huina-Huina sebelumnya yang sudah saya review ya Mulai dari kepala Atau skalanya itu sama Ini skala 1 banding 14 Memakai bodi yang sama dengan Huina 1573 Eh, 917 1753 ya Kalau nggak salah yang model dump truck atau Molen itu 1572 dan 1773 teman-teman Nah, kepalanya sama Membedakan hanya warnanya saja Interior dalam kepalanya Seperti dashboard Apa, spion Itu sama semua teman-teman Ya Di sini dia bisa menyemprotkan air sebanyak 300 ml Yang dimasukkan ke dalam tanki belakang Seperti ini Jadi saya coba kemarin ya Saya coba main Saya coba tuh Saya masukkan air sebanyak 300 ml Itu semprotannya itu teman-teman yang keluar dari water jetnya itu Ini kan bisa menyemprotkan air ya Itu jaraknya itu bisa 10 meter ya 10 meter Karena tilt and down-nya Water jetnya ini Bisa 90 derajat Dan putarannya bisa 36 derajat 360 derajat maksud saya ya Nah, untuk cara pengoperasian ini sangat mudah Sangat mudah Tinggal diisi baterai remote Remote-nya sangat keren Seperti profesional banget gitu ya Remote-nya itu sangat keren Dan Bahan dari mobil tersebut Sangat Profet lah Profet Plastik Plastik hard ya Keras Full Plastik sampai ke bawah-bawah Nah, ini ya Jadi Untuk detailnya ini Saya suka Memang Huina ini sangat cerdik sih Mereka tuh menciptakan RC yang benar-benar lain Daripada brand yang lain Seperti Escapator Dengan harga yang cukup terjangkau Seperti 1550 Min 70 ya Escapator teman-teman Mereka bisa menjual Lebih bawah 1 juta harganya Tapi detailnya Cakep bener Sama seperti ini Pemadap kebakaran Seperti ini ya Detailnya tuh oke Di bagian tangki atas itu Seperti ada pipa-pipa Air yang ngalir gitu Tapi padahal fungsinya itu Cuma untuk mengisi ini doang Dari sini Lobang ini yang mengisi air Dan Airnya tuh dialirkan Disemprotkan Melalui waterjetnya itu Jadi seperti ada Motor atau dinamo Yang bekerja pada saat Penyemprotkannya itu Teman-teman ya Detailnya sih oke Detailnya sih oke Sekarang saya akan Mau menghidupkannya Kita tes putar ya Semuanya Kemarin tuh Sudah saya tes Nanti akan saya Sicipkan videonya Nah Untuk baterai Dari Huida 1562 Tersebut Dia memakai Leon 1200 Dan bisa di upgrade Ke Lipo yang 1500 Bisa di upgrade Supaya durasi mainnya Lebih lama ya Tapi kalau untuk Jarak frekuensinya Dia 2,4 GHz Itu sekitar 70-100 meter Masih terkoneksi Ya Di luar Daripada itu Mereka langsung Cut Potongat Di sini Saya on kan Kita lihat Apakah dia sudah Full proportional Atau semi Dan rodanya juga Atau bisa Belok Pelan Atau tidak Langsung Saya on kan Kerennya Ciri Kasuena itu Begitu kita On kan Mobilnya Dan juga Remote nya Dia seperti Ada suara Starter Dari mesinnya Otomatis Seperti tadi ya Di sini Kita lihat Tuas sebelah Kanan Dia untuk Memutarkan Waterjet nya Kalau ke atas Dia untuk Menaikkan Waterjet nya Menaikkan Seprotannya Seperti ini Jadi putarannya 360 derajat Seperti yang Saya bilang Tadi Sekarang kita Tes Belok Kanan Kirinya Apakah Sudah Full Proposional Nah Ternyata Sudah Sangat Semut Jadi Belok Sudah Bisa Pelan Pelan Dan Yang Uniknya Begitu Belok Ke kanan Lampunya Seperti Lampu Sen Gitu Kepiatan Ya Bisa Belokan Di kiri Nah Lalu Kita tes Baju mundur Nah Baju mundur Juga bisa Pelan Pelan Karena Speed nya Tidak terlalu Kencang Teman Teman Dia Sama Seperti 1573 Tidak Tidak terlalu Cepat Tapi Sudah Full Proposional Penggerak Belakang Bukan 4x4 Melainkan 4x2 Jadi Kalau Untuk Menyemprotkan Air Setelah Kita Isi Dari Tabung Tanti Air Pombol Di bagian Atas Rimut Seperti Jadi Ada Efek Suaranya Upp Nabrak Pohon Kita Majuin Seperti Ada Efek Suaranya Cakep Sikeren Semprotan Itu Sangat Kencang Jarak Itu Sekitar 10 Meter Nah Nabrak Pohon Lagi Keren Ya Keren Kita Semprot Pamer Amin Oke Jadi Kita Matikan Dulu Suaranya Jika Teman Berisik Merasa Terganggu Dengan Suara Dari Efek iPhone 1562 Ini Bisa Dimatiin Melalui Remote Ada Dua Mode Bisa Suara Mesin Mati Dan Juga Bisa Suara Sirena Mati Nah Seperti Ini Jadi Bisa Bisa Bergerak Juga Normal Cuma Hanya Hanya Suaranya Suaranya Mati So Untuk Mengetahui Harganya Teman Teman Bisa Langsung Cat Nomor Nomor WhatsApp Kita Ada Di Kolom Deskripsi Dan Juga Bisa Follow Instagram Kita Di Kolom Deskripsi Juga Kita Sediakan Nanti Beserta TikTok Kita Yang Sedang Update Update Terus TikTok Kita Bisa Juga Pemesanan Melalui Kolom Komentar Itu Pas Respon Kita Balas Atau Teman Teman Meminta Nomor WhatsApp Kita Mau Konsultasi Bisa Juga Melalui Nomor WhatsApp Kita Oke Untuk Harganya Bisa Berubah Naik Turun Kadang Kadang Cuma Pastinya Untuk Harga Terbarunya Langsung Tanya Sampai Disini Video Saya Kali Ini Jika Informasi Dari Saya Bermanfaat Buat Teman Teman Dalam Menentukan Pilihan Arsinya Atau Sangat Menghibur Jangan Lupa Subscribenya Dukung Terus Channel Jakarta Hobi Dan Jangan Lupa Aktifkan Loncengnya Supaya Teman Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kita Sampai Disini See you Tomorrow The Next Video Bye Jakarta Hobi Terima Kasih